Masih muda kok udah jompo? Katanya nih anak muda sekarang lebih jompo dari orang tua. Masa sih? Remaja jompo pastinya gak asing sama minyak angin, koyo, obat masuk angin, dan sejenisnya. Laku lo. Maria Snell sampe khawatir kalo generasi sekarang kesehatannya relatif sama kayak orang tua. Ditemukan orang yang berusia antara 18-24 tahun rawan korban insiden sakit punggung. Belum lama juga sempet viral. Mahasiswa yang kena stroke gara-gara sering begadang. Ternyata penyakit stroke gak cuma buat orang tua cuy. Ini buktinya bisa juga nyerang anak muda kayak kita. Dokter Lufi Gattang ngasih tau sebabnya yaitu karena pola hidup yang gak sehat. In my sotoy opinion, anak muda zaman sekarang udah kena sedentary lifestyle atau pola hidup malas gerak, aka mager. Mau makan tinggal pesen online, mau belanja tinggal pencet, minta jemput tinggal telpon ayang. Eh, maksudnya pesen ojol. Bahkan menurut peneliti Stanford University, Indonesia menjadi negara paling malas jalan kaki se-dunia. Dengan rata-rata individu, cuma berjalan 3.513 langkah per hari. Lo aja sehari-hari cuma jalan dari kamar ke kamar mandi doang. Menurut penelitian, sedentary lifestyle ini bisa meningkatkan resiko kematian dini. Dan satu lagi, ternyata faktor stres bisa buat kita jompo juga. Dimana stres bisa menyebabkan adanya kontraksi antara otot sebagai warning kepada tubuh terhadap serangan bahaya. Jadi kalau udah pegel-pegel, itu tanda tubuh lo lagi sedang tidak baik-baik saja. Artinya lo harus banyak gerak, penuhi asupan vitamin D, dan jaga pola istirahat. Lo termasuk anak muda jompo gak sih? Tek juga temen lo yang termasuk kaum jompo. Biar saling ngingetin untuk semangat olahraga. Sampai jumpa.